Pemirsa Lanut Abdurrahman Saleh, kedatangan pesawat Alfa 2112 KASA dari PT Dirgantara Indonesia Badung. Pesawat KASA terbaru keluaran PT Dirgantara Indonesia ini didesain lebih apik dan serba digital untuk pengoperasiannya. Bahkan pesawat diterbangkan sendiri oleh Danska Drone 4 dari Bandung. Seperti inilah sambutan kedatangan pesawat KASA terbaru dari PT Dirgantara Indonesia Badung pada selasa siang di Lanut Abdurrahman Saleh yang diterima skadron udara 4 dengan tradisi penyambutan seperti sebelumnya. Pesawat Alfa 2112 KASA ini yang seharusnya tiba pada tahun 2020 lantaran adanya kendala baru bisa didatangkan ke pangkalan Abdurrahman Saleh malam pada Januari ini. Namun kedatangan pesawat KASA seri 400 yang menggunakan digital dan dilengkapi radar di dalamnya, langsung diterbangkan oleh Komandan Skadron Udara 4 Letkol Penerbang Moh Arif dan juga dikawal dengan 4 pesawat Super Tucano milik Lanut Abdurrahman Saleh. Ketika memasuki skadron, pesawat juga langsung disambut semburan air dari dua kendaraan pemadam yang berada di samping kanan dan kiri. Langsung dilakukan upacara penerimaan oleh Danlanut Abdurrahman Saleh, Marsma TNI Wayan Superman. Tradisi memandekan pesawat menggunakan air kembang tujuh rupa juga dilakukan sebelum pesawat dipergunakan anggota untuk berbagai misi yang akan dilakukan baik oleh Danlanut maupun Komandan lainnya. Menurut Marsma TNI Wayan Superman, Komandan Lanut Abdurrahman Saleh menjelaskan, juga pangkalan Abdurrahman Saleh menerima sebuah pesawat Alfa 2 112 KASA dari PT Dirgantara Indonesia Bandung, yang rencananya akan dikirimkan kembali sebanyak 9 pesawat secara berkala yang memiliki keunggulan serba digital di dalamnya, dengan moncong berbeda dan sayap yang bengkok yang bisa membuat kelincahan terbang pesawat. Banyak tugas-tugas strategis yang dilaksanakan oleh skadron udara 4 menggunakan skadron udara 4 ini sudah kita laksanakan. Dan dihadapkan dengan 2021 dan ke depan kita pun akan ada beberapa penambahan kemampuan yang dituntut oleh operasi Mabes Angkatan Udara. Sementara menurut skadron udara 4 letko penerbang Moh Arif bahwa kasa Alfa 2 112 seri 400 memiliki perbedaan dengan kasa seri 200 dan semuanya serba digital. Kita menggunakan avionik yang baru sehingga ini merupakan tantangan tersendiri, artinya pesawat itu nanti harus belajar lebih banyak karena ada transisi dari yang avionik lama ke avionik yang baru. Kalau dari segi penerbangan sendiri bisa dilaksanakan dengan lebih lancar karena dengan tambahan radar, kemudian ada digas, ada autopilot, itu semua membuat penerbangan jadi lebih mudah dan harapannya meningkatkan tingkat safety daripada pesawat ini sendiri. Pesawat yang berkurang lebih kecil dibanding Hercules ini diharapkan mampu menjadikan misi lebih gesit dalam pelaksanaan dan tentunya bisa dipergunakan dengan semestinya. Kairul Anwar melaporkan.